Polisi membenarkan penyanyi Syahrini menjadi korban dugaan tindak pidana pornografi dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pihak kepolisian juga telah menangkap seorang pemilik akun di media sosial. Dia diketahui sebagai penyebar video sur yang disebut-sebut mirip Syahrini, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombesi Yusri Yunus menyatakan. Pelaku yang belum dapat disebutkan namanya tersebut ditangkap pada tanggal 19 Mei 2020 di Kediri, Jawa Timur. Pelaku kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Tersangka berhasil kita amankan tanggal 19 kemarin di kediamannya langsung di Kediri, Jawa Timur. Yang bersangkutan sudah kami bawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa dan menjalani penahanan, kata Yusri Yunus dalam konferensi pers secara online. Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020, Yusri menyebut, pelaku dalam pemeriksaan telah mengakui dirinya pemilik akun penyebar video. Bahkan, ia juga telah mengakui dirinya sendiri yang memposting video tersebut. Pemeriksaan awal memang dia ngaku akun milik dia sendiri dan dia yang memposting. Motifnya nanti kita sampaikan, ujarnya, atas perbuatannya tersebut. Pelaku dijerat pasal 27 dan 45 Undang-Undang IT. Serta pasal pornografi dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.heswara.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!